Seorang gitaris tidak cukup untuk jadi yang terhebat, tapi juga harus terlihat keren, sebab banyak sekali gitaris handal menggunakan gitar khas mereka yang memikat para penonton sama seperti kemampuan mereka yang sangat memukau. Di era 80-an, para gitaris rock dan metal mendorong ide ini menuju hal yang lebih ekstrim dengan memodifikasi gitar mereka sedemikian rupa sehingga terlihat unik. Dan berkat inovasi ini, akhirnya banyak terlahir gitar yang mempunyai bentuk tidak biasa atau bisa disebut aneh. Dan kali ini kita akan mencoba mengulas beberapa gitar berbentuk aneh yang ikonik dan bersejarah. Jadi, gitar apa saja yang dimaksud? Oke, kita ulas lebih dalam. Gitar pertama dikenal dengan nama Skull & Bones. Dan sesuai namanya, gitar ini mempunyai bentuk yang menyerupai tengkora. Gitar ini dimiliki oleh George Lynch yang merupakan gitaris dari band hand metal asal Amerika yaitu Dokkan. Dia meminta seorang seniman efek Hollywood bernama Johnny Garcia untuk memodifikasi gitar ESP miliknya. Dan uniknya, gitar ini diberi nama Mom olehnya. Gitar selanjutnya bernama Monkey Train yang dimiliki oleh Lita Ford, mantan gitaris dari Runaways. Gitar ini merupakan hasil kerjasamanya dengan perusahaan gitar Beachy Ridge yang biasa memproduksi gitar dengan bentuk ekstrim seperti World Lock, Mockingbird, dan Beach yang biasa dipakai oleh para musisi heavy metal di era 80-an. Dan gitar ini sempat dijual dengan harga yang fantastis dengan menyentuh angka sekitar 2,9 miliar rupiah. Kemudian, gitar ketiga kembali dengan merek gitar ESP yang biasa memproduksi gitar custom sesuai keinginan konsumennya. Gitar ini diberi nama Metal Angel. Sesuai dengan namanya, gitar ini mempunyai bentuk menyerupai malaikat. Dan uniknya, bagian sayap gitar tersebut diberi lampu yang bisa menyala sehingga membentuk iluminasi sayap dari gitar tersebut. Menurut mantan manajer produksi ESP, pengencetan gitar ini membutuhkan waktu selama 10 ribu jam atau sekitar 1 tahun. Dan berikutnya merupakan gitar dari Michael Angelo Batio yang merupakan gitaris dari band hair metal bernama Nitro. Dia dikenal sebagai gitaris yang mempunyai permainan gitar super cepat dengan teknik over-under dan ambidextro shreddy. Dia biasa memakai gitar dengan neck ganda untuk menopang skillnya yang super cepat dan membutuhkan settingan nada yang berbeda dalam satu lagu. Maka sebelum peluncuran album Nitro yang bertema OFR di tahun 1989, dia meminta Wayne Chuffles, seorang ceniman gitar yang bekerja sama dengan Gibson, sebuah perusahaan gitar raksasa, agar membuat gitar khusus untuknya. Dan akhirnya terciptalah gitar yang mempunyai 4 neck dengan masing-masing 2 neck di atas yang mempunyai 7 senar dan 2 neck di bawah yang mempunyai 6 senar. Gitar selanjutnya merupakan milik Rich Nielsen, seorang gitaris dari Chip Trick yang mempunyai tipe gitar yang tidak jauh berbeda dengan gitar Michelangelo. Hanya saja gitar ini memiliki 5 neck yang berjajar ke bawah. Dia memodifikasi gitarnya yang bermerek Hammer menjadi 5 neck yang disebut Queen Neck Gitar sebagai alasan agar tidak repot mengganti gitar ketika dia di atas panggung. Dan gitar ke-6 merupakan gitar milik musisi Jazz Fusion bernama Pat Metheny yang mempunyai 4 neck dengan total 42 senar. Untuk membangun gitar ini, dia dibantu oleh seniman gitar bernama Linda Menzer dan uniknya, dia mengaku masih kesulitan untuk menyetelkan senar gitar yang diberi nama Picasso ini. Dan selanjutnya diisi oleh Chris Larson, seorang seniman gitar yang sangat flamboyan. Banyak gitar dengan bentuk nyeleneh yang telah dibuat olehnya, dan salah satunya adalah Shusical Gitar. Gitar ini mempunyai bentuk seperti fender tele keser dengan hollow body dan diisi piring yang menampung makanan khas Jepang yaitu Shushi. Kemudian, gitar ke-8 bernama Escopetara yang dibentuk dari senapan asli. Gitar ini dicetuskan oleh aktivis perdamaian asal Kolombia bernama Cesar Lopez yang dibantu oleh seniman gitar bernama Alberto Paredes pada tahun 2003. Cesar Lopez mencetuskan gitar tersebut sebagai simbol perdamaian bagi dunia. Dan nama Escopetara merupakan gabungan dua kata dari bahasa Spanyol yaitu Escopeta yang berarti senapan dan Gitar yang berarti gitar. Dan selanjutnya adalah gitar milik musisi yang bernama Prince. Dia merupakan musisi yang sangat flamboyan dengan kostumnya yang selaras. Begitupun dengan gitarnya, dia menggunakan gitar custom miliknya yang diberi nama Blue Angel Claude. Kemudian gitar ini dilelang dengan harga yang sangat fantastis nilai 8 miliar rupiah. Dan gitar terakhir masih merupakan gitar miliknya yang diberi nama Symbol. Sesuai namanya, dia membuat gitar ini dengan lengkungan panjang yang membentuk lambang dirinya sendiri. Gitar ini diciptakan akibat perseteruannya dengan label rekaman Warner Bros. Record terkain kontrak penggunaan nama Prince. Dia memutuskan hengkang dari label tersebut dan meninggalkan nama Prince yang diubahnya menjadi simbol yang disebutnya mempunyai makna cinta. Kemudian penulisan namanya diubah menjadi The Artist formerly known as Prince. Dan itulah 10 gitar ikonik yang mempunyai bentuk aneh dan paling bersejarah. Subscribe channel ini dan jangan lupa follow Instagram kita di Discord channel. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.